Kedekatan Boy William dan Ayu Ting Ting makin menjadi pusat perhatian publik. Pasalnya, Boy William dan Ayu Ting Ting baru saja mengakui jika keduanya telah lama tak bertegur sapa. Tak tanggung-tanggung, Boy William dan Ayu Ting Ting selama 4 tahun mengaku tak bertegur sapa, lantaran ada suatu hal yang membuat ibu satu anak itu tersinggung. Namun kini, hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting sudah semakin membaik, tak hanya itu, keduanya pun kerap memperlihatkan kedekatannya di hadapan publik. Potret kebersamaan Boy William dan Ayu Ting Ting pun kian tersebar luas, semakin menimbulkan spekulasi bahwa keduanya memang memiliki hubungan spesial. Sebelumnya, Ayu Ting Ting juga pernah dikabarkan dekat dengan desainer kondang Ivan Gunawan. Ivan Gunawan pun gencar mendekati Ayu Ting Ting dan keluarganya, termasuk ayah, ibu, serta anak semata wayang Ayu. Namun sayang, rupanya usaha Ivan Gunawan untuk mendekati Ayu Ting Ting harus usai begitu saja setelah dirinya tak mendapat balasan dari biduan cantik itu. Setelah nama Ivan Gunawan berlalu, kembali muncul nama artis lainnya yang berusaha mendekati Ayu Ting Ting, yakni Sahrul Gunawan. Meski kini Sahrul Gunawan tak lagi aktif di layar kaca, namun karirnya tetap melesat di bidang lainnya, yakni politik. Diketahui kini Sahrul Gunawan telah banting setir menjadi pejabat daerah. Semula, kedekatan Sahrul Gunawan dan Ayu Ting Ting ini tak terendus publik, sampai akhirnya ia membongkar sebuah pesan WhatsApp. Pesan WhatsApp itu berisi penolakan Ayu Ting Ting kepada dirinya, lantaran ia tak bisa menerima cinta Sahrul Gunawan. Rupanya, ketampanan dan karir yang mapan tak membuat hati Ayu Ting Ting luluh begitu saja. Lantas, apakah yang dimiliki Boy William hingga berani mendekati Ayu Ting Ting? Berikut ini adalah sumber kekayaan yang dimiliki Boy William. 1. Anak pengusaha kaya raya Boy William diketahui memiliki orang tua dengan latar belakang sebagai pengusaha. Ibunda Boy William merupakan seorang pengusaha di bidang kuliner ternama. Usaha kulinernya itu berada di Amerika, itulah yang membuat Ibunda Boy William kerap bola Bali Amerika untuk mengurus bisnisnya itu. 2. Presenter Selain menjadi seorang model, Boy Willie. Am juga mengawali karirnya di dunia entertainment sebagai presenter. Boy William juga sudah beberapa kali membawakan acara musik di televisi tanah air. Tak hanya itu, Boy William pun sempat memandu sebuah ajang pencarian bakat ternama yang diadakan oleh salah satu stasiun televisi swasta. Memiliki postur tubuh yang ideal serta wajah rupawan membuat Boy William banyak disukai oleh netizen tanah air. 3. Aktor Selain menjadi presenter TV, Boy William juga mengepakkan sayapnya di dunia perfilman. Bahkan, Boy William sempat beradu akting dengan Ayu Ting Ting di film yang berjudul Dim Sumartabak. Dari sanalah kedekatan keduanya semakin terjalin, sebelum diterpakabar tak tegur sapa selama 4 tahun. Tak hanya film Dim Sumartabak, Boy William pun sempat membintangi beberapa sinetron dan FETV. Tak main-main, hingga kini, terhitung Boy William sudah membintangi 17 film, sinetron, dan 9 FETV. 4. Bintang iklan Tak hanya menjadi presenter dan aktor, Boy William pun sempat ditawari beberapa iklan. Memiliki anugerah good looking, membuat Boy William mudah mendapatkan sejumlah tawaran pekerjaan di dunia entertainment. Tak main-main, bahkan Boy William sudah menjadi bintang iklan semenjak tahun 2010. Hampir semua iklan pernah dijabaninya, mulai dari produk minuman, kosmetik, makanan, aplikasi chatting, sampai mobil. Itulah sederet sumber kekayaan yang dimiliki oleh Boy William, dan masih banyak lagi tentunya yang belum dipublikasikan olehnya. Tak heran jika Boy William berani untuk mendekati Ayu Tingting.